Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya kali ini saya akan membahas emiten dengan kode BCAP MNC Kapital Indonesia TBK jadi di malam Senin menjelang esok hari ya saya akan membahas emiten BCAP ini menjadi salah satu target dari trading saya karena disini sudah menunjukkan tanda-tanda potensi yang menurut saya pantut kita lihat simak, terus nanti kita pantau saja apakah ada indikasi untuk masuk atau tidak, kita lihat berdasarkan apa yang kita temukan, data-data yang kita temukan oke langsung saja, kalau kita lihat dari harga saham BCAP, kita lihat ya memang harganya cenderung untuk menurun, kenapa ini menurun, ya mungkin karena ada hubungannya dengan corporate actionnya atau hubungannya dengan sentimennya nah ini mungkin teman-teman bisa traceback lagi ya apa yang terjadi di emiten ini kemudian kalau kita lihat pergerakan dari BCAP ini ada kaitannya dengan net forend maupun bandar volume walaupun ini sebaliknya ya kalau kita lihat disini tiap kali ada kenaikan tiap kali ada kenaikan forendnya selalu keluar ya dalam jumlah yang sangat besar walaupun dalam perjalanannya forendnya ini masuk sama ya, kalau kita lihat juga yang bandar volume-nya juga demikian tiap kali ada kenaikan ada yang keluar ya kan nah bedanya kalau bandarnya ini konsisten ya menjual dan bedanya pula kalau kita lihat secara sekilas ya sekilas aja mungkin tidak terlalu signifikan ini bandarnya disini masuk sementara asingnya disini keluar ya pola yang berbeda kemudian kalau kita lihat juga tiap kali ada kenaikan pasti disusul oleh volume yang kemudian membesar nah ini mungkin nanti perlu kita terespek lagi apakah kenaikan volume ini juga diikuti oleh pemberitaan yang cukup masif pada hari dimana emiten ini mengalami kenaikan kalau dari frekuensinya juga tiap kali ada yang bagus frekuensinya meningkat ya frekuensinya juga meningkat oke nah kemudian secara EPS EPS TTM menunjukkan hal yang menarik karena dia meningkat jadi mungkin berita mengenai EPS TTM ini atau kenaikan dari laporan keuangannya net income nya boleh jadi ini menjadi salah satu bahan bakar yang digunakan untuk membuat sentimen positif kemudian kalau kita melihat lagi dari indikator-indikator lain yang biasa kita gunakan dari indikator boleh ngerband kalau kita lihat disini kanalnya dia cenderung untuk menutup ngecil dari sebelumnya besar jadi kecil cuman bedanya adalah agaknya kemiringannya sedikit menurun bukannya sideways yang mendatar sedikit menurun atau malah naik nah ini mungkin menjadi salah satu catatan kita ketika kita memutuskan apakah akan masuk disini atau tidak gitu ya nah tapi kalau kita lihat lagi berdasarkan MA20 nya memang posisinya di bawah nih kalau posisinya di bawah MA20 memang ada kemungkinan ya ada di trend turun ya kemudian juga kalau kita lihat lagi dari bollinger band nya yang sebelah bawah kita lihat disini ya memang harusnya mantul ya kalau misalkan sudah di bollinger bawah kecenderungannya itu harusnya mantul terus naik ke atas lagi sampai mungkin menyentuh bollinger band atasnya atau menyentuh MA20 nya kemudian kalau dari sisi volume kita lihat memang rata-ratanya semakin mengecil gitu ya dari sebelumnya dia secenderung besar kemudian mengecil ini menandakan memang kalau dari publiknya mungkin partisipasinya agak sedikit berkurang sedikit berkurang ya tapi sudah berkurang cuma karena sudah lama dia berkurang sehingga MA20 nya ini beririsan nih atau menyentuh volumenya menyentuh MA20 jadi rata-rata 20 harinya sudah tersentuh nah kalau dilihat dari sisi I sisi I disini posisinya memang menarik ya karena di bawah garis kanalnya ini channelnya ini nah kalau di bawah garis channel ada kemungkinan dia akan naik karena gak mungkin sisi I ada di bawah terus gak mungkin suatu saat dia juga harus naik ke atas cuman kapan ya kurang tahu juga ya kapan ya kita harus lihat berdasarkan data-data nah kalau disini kita lihat memang ada potensi ini untuk dia bisa naik ke atas nah tinggal menunggu secara volume apakah ada naikan atau tidak nah kemudian kita lihat lagi dari MACD nya memang ini seharusnya ini ya MA nya itu MA 5 yang warna birunya ya warna birunya harus ada di atas dan merahnya di bawah untuk menunjukkan trend naik tapi ini posisinya saat ini dia warna birunya malah di bawah dan merahnya ada di atas nah mungkin ini sebagai salah satu sinyal kita memang ada potensi disini tapi kita harus wait and see dulu kalau berdasarkan MACD oke nah kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan statistik RSI posisi menunjukkan memang arahnya sedang ke atas ya ini memang ada potensi dia naik ke atas dan MACD ini sering saya gunakan ketika dia sudah menyentuh channel ya channelnya sudah tersentuh ini biasanya jadi sinyal untuk buy ini mungkin buy nya di daerah sini oke dari RSI sudah ada sinyal untuk buy sementara dari MACD belum dan dari CCI juga kelihatannya juga belum ya ini saya belum memasukkan erosi mungkin akan menunjukkan sinyal yang lain nah dari beberapa sinyal ini memang ini ada potensi untuk memberikan sinyal untuk entry tapi memang masih menunggu menunggu dari konfirmasi ya konfirmasinya dari volume sama frekuensi kalau volume dan frekuensinya meningkat berarti partisipasi publiknya meningkat dan itu adalah tanda bagi kita untuk ikut serta dalam BCAP tapi jangan lupa harus dicek juga volumenya kalau misalkan dari order booknya ternyata likiditasnya tidak memadai untuk kita masuk dan keluar maka jangan paksakan kita bisa pilih emiten yang lain tapi kalau misalkan ini menarik mungkin bisa dipertimbangkan oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati